assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli potensiometer multi-turn model baru maksud saya baru saya lihat jadi saya beli cuma ini menurut saya harganya juga masih terlalu mahal ini harganya saya dapat 5000 rupiah dan saya dapat hanya di satu toko tokonya bisa kalian lihat pada deskripsi dan kelemahan ini sebetulnya tidak ada kelemahannya hanya saja tanggung ini lingkaran yang masih kecil kalian perhatikan jadi tanggung sekali harusnya dibuat sama jadi bila menggunakan knop masih tidak bisa harus ditambah lem tapi saya rasa ini sudah membantu bila dibandingkan bila kita ingin menukar potensiometer seperti ini jadi bisa langsung diputar dan menggunakan tangan Oke ini awalnya saya kira ini ditempel maksudnya asli ini diberi pipa tidak tahunya ini bawaan pabrik ini bawaan pabrik loh jadi bukan ditempel jadi yang jelas sangat kuat dan lebih mudah Oke agar tidak terlalu pendek saya akan bicara masalah potensiometer bagi para pemula definisi dahulu ingat ini definisi menurut rodal 05 potensiometer adalah resistansi yang dapat diatur atau resistansi adjustable Oke saya gambar saja lambangnya ini tegangan ini besar arus kemudian potensiometer ini fungsinya adalah fungsi utamanya sebagai pembatas arus yang mengalir pada rangkaian atau pembatas arus Hai yang mengalir pada potensiometer pahamnya bro bila ada yang menyatakan fungsinya sebagai pembagi tegangan ini hanya efek sebagai pembatas arus misalkan disini misalkan dari titik sini ke titik sini disebut V1 di sini dan di sini sebut V2 tapi fungsi sebenarnya dari potensiometer ini atau resistor sebagai pembatas arus rangkaian Oke kemudian spesifikasi yang penting lagi selain nilainya yaitu daya misalkan ini potensiometer nilainya sorry jadi potensiometer nilainya 10 ohm mempunyai daya spesifikasinya ini rata-rata 0,5 Watt sama seperti ini Oke untuk amannya kalian harus rumus desain disk setengahnya saja kira-kira 0,25 Watt sedangkan rumusnya V sama dengan V kali I dan rumus um ini V sama dengan I kali R jadi karena ini berhubungan dengan resistor I kali R dikali I sama dengan I kuarat kali R Oke dari ini kita bisa hitung arus maksimum yang mengalir pada potensiometer 10 kilo caranya I kuarat sama dengan P dibagi R sama dengan 0,25 Watt dibagi 10 kilo 10 kilo Oke ini didapat 0,25 10 minus 4 karena ini kuarat jadi I sama dengan akar 5 5 5 10 minus 3 ampere atau 5 mili ampere jadi besar arus maksimum yang dapat dialiri di potensiometer sekitar 10 kilo ohm ini sebesar 5 mili ampere paham ya Bro Oke kemudian akan saya ukur cara mengukurnya misalkan dalam rangkaian kalian menemukan seperti ini ini digabung atau seperti ini yang digabung yang keatasnya tidak masalah ini hanya masalah nanti arah putar saja yang kalian ukur nilai resistansinya pada pin tengah atau digabung saya gabung saja mudahnya kalian lihat jadi hanya dibedakan arah putar saya gabung yang yang sini yang kiri terlihat loh kemudian ini saya coba putar ke kanan kalian lihat ya putar ke kanan nilai resistansinya lebih besar kemudian kita balik yang digabung yang sebelah kanan kalian perhatikan nilai resistansinya bila saya putar ke kanan akan lebih kecil jadi kebalikannya seperti yang pertama tadi atau bisa kalian ukur di tengah saja ini sama bila ini digabung oke mudah-mudahan kalian paham jadi jangan khawatir bila ini terbalik kalian pasang hanya arah putarnya saja yang terbalik kemudian aplikasinya tentunya banyak sekali misal yang pasti bila potensiometer digunakan sebagai pengatur speed seperti yang sering kalian lihat pada dimmer itu bukan berarti potensiometer berfungsi sebagai pengatur speed fungsinya sama potensiometer sebagai pembatas arus yang efeknya dapat mengatur speed pada motor oke mbah amin bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati